Intro Halo semua, selamat datang kembali di channel Si Celana Kotak Yaitu channel yang membahas tentang fakta unik dan juga misteri yang ada pada kartun Spongebob Squarepants Sebelum masuk ke pembahasan konten dari video ini Terlebih dahulu jangan lupa untuk subscribe channel ini Serta berikan like, komen, dan share video ini ke sesama teman kalian yang juga penggemar kartun Spongebob Setelah dahulu sudah pernah admin buatkan konten tentang 5 penampakan Spongebob di dalam kartun lain Nah sebenarnya nggak cukup ya guys Bila membahas video tentang penampakan Spongebob yang muncul dalam kartun lain ini hanya satu part saja Dalam arti jumlah penampakan kartun Spongebob di dalam kartun lain itu sebenarnya sangatlah banyak Dan bahkan penampakan Spongebob tersebut dijadikan sebagai parodi dan juga easter egg bagi kartun lain yang menayangkannya Penasaran dengan apa saja penampakan Spongebob tersebut beserta kartun yang menayangkannya? Oke tanpa basa-basi lagi Dan berikut ini adalah 5 penampakan Spongebob di dalam kartun lain part 2 5. Pelari Marathon Spongebob Penampakan berupa seorang pelari maraton yang memakai kostum Spongebob ini muncul pada kartun Ogie and the Cookeridge Melalui episode berjudul Ran Olivia Ran Episode Ran Olivia Ran sendiri bercerita tentang karakter utama kartun ini yang bernama Ogie Ingin memberikan sebuah bingkisan yang berisi air minum kepada Olivia Itu pacarnya Ogie yang sedang mengikuti acara lomba lari maraton Nah ketika Ogie ingin memberikan bingkisan tersebut kepada Olivia Tiba-tiba ada 3 ekor kecoa yang mencuri bingkisan itu Dan singkat cerita ketika Ogie berhasil mendapatkan kembali bingkisannya Lalu ia memberikannya kepada Olivia sambil menyamar menjadi alat fire hydrant Namun penyamaran Ogie tersebut pun akhirnya diketahui oleh seorang petugas keamanan Nah momen dimana petugas keamanan ini telah mengetahui identitasnya Ogie Ternyata pada scene ini terdapat penampakan Spongebob yang muncul di menit 6 lewat 16 detik Yang dimana disitu penampakannya berupa seorang peserta lomba lari maraton Yang memakai kostum sama persis seperti laiknya Spongebob Oh iya sebenarnya penampakan Spongebob dalam kartun Ogie and the Kukrus tidak terjadi dalam episode ini saja Sebab untuk episode lain yang berjudul Ogie and the Magic Smile juga menampilkan penampakan Spongebob juga Akan tetapi penampakannya ini justru lebih terlihat seperti easter egg berupa sebuah poster yang muncul di toko mainan ketika Ogie sedang berkunjung ke toko tersebut 4. Cosplay Spongebob Sama halnya seperti penampakan yang muncul pada kartun Ogie and the Kukrus Pada penampakan selanjutnya ini yang berupa cosplay Spongebob juga masih sama-sama berupa seseorang yang memakai kostum berwujud Spongebob juga Namun penampakan dari cosplay Spongebob ini muncul pada kartun Family Guy melalui episode berjudul Inside Family Guy Episode Inside Family Guy sendiri bercerita tentang behind the scene dari proses shooting yang ada pada kartun Family Guy Nah disaat salah satu scene berganti ketika menampilkan karakter bapak-bapak bernama Peter Griffin Yang sedang berada di depan bangunan Chinese Theater untuk menghadiri event perkumpulan para karakter film ikonik Ternyata pada scene ini terdapat penampakan Spongebob yang muncul di menit 16 lewat 41 detik Yang dimana disitu penampakannya berupa seorang pria tua yang memakai kostum Spongebob untuk berkosplay di acara tersebut Dan ada juga yang berkosplay menjadi karakter superhero Spider-Man yang sedang menggelantungi tiang Sementara untuk Peter Griffin yang telah datang menghadiri event tersebut malah berkosplay menjadi karakter bernama Little Luta Dan konyolnya, ia malah meminta bayaran sebanyak 2 dolar bagi seseorang yang ingin berfoto dengannya Jika kalau sebelumnya penampakan Spongebobnya itu kan berupa sebuah kostum yang dipakai oleh seseorang untuk berkosplay seperti like-nya Spongebob Nah, untuk penampakan selanjutnya ini terbilang sangat unik karena penampakan Spongebobnya itu terdapat di sebuah kuetar yang bergambarkan Spongebob Penampakan kuetar bergambar Spongebob ini muncul pada kartun American Death melalui episode berjudul Feather Days Episode Feather Days sendiri bercerita tentang karakter utama kartun ini yang bernama Stan Smith Yang juga merupakan seorang agensi IE Berencana untuk dapat merayakan hari-ayah setiap harinya bersama keluarganya dengan mencuci otak mereka Melalui sebuah alat penghapus ingatan seseorang seperti like-nya alat Neuralizer yang ada dalam film Man in Black Nah, setelah berbulan-bulan keluarganya tersebut selalu merayakan hari-ayah setiap harinya Salah satu anggota keluarga tersebut yang bernama Steve pun menyadari bahwa ayahnya ini telah memanipulasi ingatan mereka semua Dan hal itu pun akhirnya berujung dengan terpicu marahnya para anggota keluarga Smith setelah merasa kesal dengan tingkah laku ayah mereka Merasa bersalah karena tindakan yang telah ia lakukan Akhirnya Stan Smith yang merupakan ayah mereka ini pun meminta maaf kepada keluarganya dengan memberikannya sebuah kue tart Nah, ternyata pada scene ini terdapat penampakan Spongebob yang muncul di menit 16 lewat 7 detik Yang dimana disitu penampakan kue tart permintaan maaf Stan Smith kepada keluarganya ini bergambarkan wajah Spongebob dengan tulisan Bad Death Set Namun dibalik kue permintaan maaf yang bergambar Spongebob ini Sebenarnya terdapat plot twist yang terjadi ketika pada scene ini Yang dimana ternyata kue tart tersebut berisi sebuah pistol yang dilengkapi dengan peredam Yang digunakan oleh Stan Smith untuk menodong keluarganya Hmm, kalau ini sih sepertinya hal yang sudah biasa terjadi di Amerika Serikat ya guys 2. Video Spongebob Italia Lebih aneh dari penampakan Spongebob yang muncul dalam beberapa kartun sebelumnya Nah, untuk penampakan berupa video Spongebob Italia ini muncul pada episode berjudul Yellow Subterfuge dari kartun The Simpsons yang terkenal sering memparodikan berbagai macam hal Untuk episode Yellow Subterfuge sendiri bercerita tentang seorang karakter badut pada kartun ini yang bernama Krusty Yang sedang mengalami kebangkrutan akibat aset kriptonya yaitu Bitcoin yang terus menurun Hal itu pun mengakibatkan seluruh aset yang ada di rumah Krusty pun sampai habis disita Namun di saat Krusty yang sedang bersedih Tiba-tiba muncul kedatangan karakter anak kecil perempuan yang bernama Lisa yang menghiburnya Dan menyarankan agar membuat sebuah acara pertunjukan seperti layaknya kartun Spongebob Dengan memberikan sebuah referensi video yang ada pada gadgetnya untuk ditonton Nah, momen di mana Lisa menunjukkan video yang ada di gadgetnya ini untuk ditonton oleh Krusty Ternyata isi dari video tersebut adalah penampakan dari parodi kartun Spongebob yang muncul di menit 5 lewat 56 detik Yang di mana disitu penampakannya berupa video kartun Spongebob dalam bahasa Italia yang berjudul Spugna Roberto dan Squadrati Pantaloni Dan lucunya, karakter Spongebob beserta Squidward yang muncul dalam video ini Didesain seperti layaknya orang Italia dengan gestur suaranya yang sangat mirip Lalu mereka juga terlihat memparodikan adegan kue pie yang dapat meledak juga seperti halnya yang terjadi pada episode Dying for Pie Kalau yang terakhir ini, mungkin benar-benar penampakan Spongebob yang ditampilkan langsung secara utuh Dan bukan lagi semacam parodi atau easter egg semata Ya, penampakan berupa Spongebob berwarna hijau dengan memakai pakaian bartender ini muncul pada kartun Duck Dogger melalui episode berjudul The Fiends of War Episode The Fiends of War sendiri bercerita tentang karakter utama kartun ini yang bernama Duck Dogger berserta Porky Pig yang merupakan temannya Sedang menjalankan misi untuk dikirim ke sebuah planet bernama Aquarium Untuk memediasi gencatan senjata antara dua kubu yang selalu berseteru pada planet ini Yaitu kubu Lumba-Lumba dan juga kubu Hiu Nah, momen di mana seorang perwakilan dari kubu Lumba-Lumba sedang menjelaskan fakta bahwa yang tinggal di planet tersebut bukan hanya kedua kubu ini saja Tetapi ada juga spesies lain yang merupakan Spongebob Sontak mereka semua pun akhirnya ikut terkejut Dan ternyata, Spongebob yang dibicarakan oleh perwakilan dari kubu Lumba-Lumba ini Merupakan penampakan dari karakter Spongebob yang muncul di menit 4 lewat 25 detik Yang di mana di situ penampakannya berupa karakter Spongebob dalam kartun ini memiliki desain yang sangat mirip dengan Spongebob Namun di sini, karakter tersebut berwarna hijau lalu di bagian mulutnya terlihat seperti mulut katak Dan ia juga memakai pakaian layaknya seorang barista dengan kemeja face serta dasi kupu-kupunya Hmm, jadi gimana nih guys untuk penampakan Spongebob yang terakhir ini sama mirip kan dengan Spongebob ketimbang penampakan lainnya? Oke, mungkin segitu saja pembahasan tentang 5 penampakan Spongebob di dalam kartun lain part 2 Well, dari penampakan Spongebob yang ada dalam video ini Menurutmu yang mana nih yang versi terbaik menurut kalian? Kalau semisal ada suatu kesalahan kata maupun informasi mengenai penjelasan yang telah memberikan ini Mohon koreksinya ya guys Barangkali dari penjelasan tersebut ada yang keliru ketika disebutkan Sebenarnya sih masih banyak lagi ya guys video penampakan Spongebob yang muncul di dalam kartun lainnya Mungkin kalau kalian suka dengan konten penampakan Spongebob ini Kedepannya nanti akan admin buatkan lagi untuk part 3-nya Dan bagi kalian yang ingin request tentang pembahasan fakta dan misteri yang ada di kartun Spongebob Juga bisa komen di bawah ya guys dengan mencantumkan hashtag Tanya Spongebob Karena nantinya pertanyaan dengan topik yang menarik akan dijadikan sebagai pembahasan materi untuk konten video selanjutnya Dan jangan lupa untuk follow akun sosial media si celana kotak lainnya Yang linknya sudah admin cantumkan pada kolom deskripsi Oke, see you next time guys Sampai bertemu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!